Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Contek Kalau tidak bisa ya dicontek saja Video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk membuat presentasi dengan powerpoint Seringkali kita terbentur dengan ide atau apa yang mau ditampilkan untuk presentasi Dan kebanyakan kita menggunakan presentasi tersebut dengan powerpoint tentunya Nah kendala tersebut sekarang sedikit sudah bisa teratasi dengan hadirnya teknologi AI ini Kita tidak perlu lagi memikirkan dari awal bagaimana membuat naskah powerpoint Tinggal tuliskan materi yang akan dipresentasikan Dan biarkan teknologi AI untuk membuatnya Pada video ini kita akan membuat presentasi powerpoint dengan Google Slate yang dibundal dalam Google Drive Dengan menginstal terlebih dahulu perangkat teknologi AI di dalamnya Mari kita simak kepaparan dalam video ini Untuk pertama kali buka Google Chrome nya Dan pastikan Anda sudah memiliki akun Gmail Selanjutnya Anda bisa membuka menu aplikasi Slate ya Di sini bisa melalui drive ini Google Drive Kemudian klik new Kemudian di sini ada Google Slate Anda bisa mengklik bagian ini Atau Anda bisa juga tidak melalui drive ini Langsung ya Langsung Jadi bisa masuk ke bagian ini Google aplikasi ini Kemudian turun ke bawah Cari di sini ada slide Langsung dia Jadi tidak melalui drive tadi Klik saja slide ini Nah klik di sini Selanjutnya klik start new presentation ya Klik start new presentation ini klik Di sini Anda sudah bisa membuat slide dengan powerpoint ini ya Yang disediakan oleh Google ya Yang disediakan oleh Google Tetapi kita kan akan membuat slide aplikasi dengan bantuan teknologi AI Ya untuk itu Anda harus menginstall terlebih dahulu Magic application nya ya Magic application nya Jadi untuk itu klik bagian menu extension ini Klik kemudian di add on ini Get add on Kita cari di sini yang namanya magic slide Nah ini ada ya magic slide ini ya Klik magic slide Nah ini sudah ketemu Klik saja Kemudian lakukan instalasi Klik continue Tentukan pilih apa Pekerjaan yang akan disimpan di dalam akun mana ya Saya disimpan di punya saya ini Oke ya Klik low Klik next Done Selesai Oke sudah selesai Maka close saja ini Nah sekarang baru kita bisa membuat powerpoint Dengan bantuan teknologi AI Klik extension ini Kemudian disini magic slide Application GPT for slide Klik open Di bagian sebelah kanan sudah terlihat Panel menu yang disediakan untuk membuat slide nya Perhatikan dulu disini Disini ada bagian bagian nya Disini kita harus memasukkan materi slide nya apa ya Atau referensi nya Ya ini opsional ya Boleh diisi boleh tidak Kemudian disini Chose extra in for source Ini tidak perlu Ini enter number of slide Jadi 5 diberikan limit nya 10 Jadi boleh diisi 10 Ya maksimal 10 Ya maksimal 10 Selanjutnya di bawah sini ada Image for each slide Dia akan memasukkan gambar di setiap slide nya Ya ini saw content source Kita tidak perlu ini Ini juga tidak perlu Selanjutnya bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia ya Ini PH Indonesia Jadi sebenarnya bisa langsung di generate Langsung bisa dia membuatnya Nah ini perhatikan disini ada kredit Tinggal satu nih Jadi saya sudah sebelumnya sebetulnya Akun ini sudah saya gunakan untuk membuat slide Jadi google menyediakan 3 model slide Yang bisa dibuat dengan gratis Jadi saya tinggal satu lagi Kalau ingin menambah Atau kita ingin mengupgrade ke premium Klik saja ini Ya upgrade to premium Nah disini ada harganya Model pro untuk setiap bulan Kita harus membayar seharga 16 dolar 16 dolar itu ekonomis tidak ya Kita hitung saja 16 dolar 1 dolar nya 15 ribu Kita bikin 15 ribu 15 ribu Kita harus membayar 240 ribu Per bulan mahal sekali ya Tapi coba lihat Apa betul mahal ya 240 ribu ini Jadi 240 ribu Dibagi 50 Oke Kita dapat Jadi setiap model presentasi Satu kali presentasi Biayanya hanya 4.800 Kan murah sebetulnya Iya kan Kita masuk lagi ke presentasi kita Ya Presentasi kita Jadi kita sudah membuat tadi Coba saya akan membuat presentasi Untuk kuliah saya Materinya Ke apa Bauran Pemasaran gitu Bauran pemasaran Oke Minta slide nya Tadi sudah diisi Bahasanya bahasa Indonesia Tadi Ya tinggal generate saja Ya generate ya Klik Oke Oke Tunggu ini Iya kan 100 detik nih Nggak lama ya Kita tunggu nih Sampai Selesai Generating nya Oke Nah Sekarang sudah Dibuatkan Ya Slide nya Oleh I Ya Teknologi I Ini sudah membuatkan Sudah membantu kita Dalam membuat slide Untuk presentasi Instruksi untuk pertumbuhan bisnis Nah Apa nih Tuh Pengaturan Bauran Sudah ada semua nih Ada 4P Produk harga Sudah selesai nih Tuh Sudah sampai 10 Enak Hanya ada beberapa Slide yang Mungkin Bertumpuk Seperti ini Kita bisa Apa Kita bisa atur Seperti ini Kita atur nih Kita lebarkan Ininya Kita turunkan saja Ke bawah sedikit Itu gitu ya Ini kalau kurang Apa Lebar Kita Lebarkan disini Ada Space line nya Space line Itu dia Contoh Bisa diatur Ini semua Nah kalau sudah selesai Kita bisa mengeditnya Dari Microsoft Office Tinggal ini Kita Lempar saja Ke powerpoint Microsoft Office Klik file Disini Kemudian Download Microsoft Powerpoint Jadi kita tinggal Manggil nanti Di powerpoint Klik saja Oke Nah ini dia Sudah selesai Kita masuk Sekarang Show in folder Kita lihat disini Nah ini Hasilnya Kita klik disini Kemudian buka Dengan powerpoint Buka dengan powerpoint Sudah jadi Nah ini kita tinggal Mendandani saja Ya Apa Presentasi kita ini Jadi sebentar sekali Kita aja ya Satu mata kuliah Kita untuk presentasi Besok mau kuliah Mau punya bahan Atau materi Atau mahasiswa Yang disuruh oleh Desennya Untuk membuat Presentasi ya Akan cepat sekali Ya gak capek-capek Lagi kita Ya kan Tinggal sesuaikan Ya materi Dengan Rujukan Silabus Yang Diberikan Atau Silabus Yang digunakan Dalam Perkuliahan Demikian paparan Penggunaan Teknologi AI Untuk Membuat Powerpoint Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh